Eksekusi terhadap terpidana mati asal Australia, Andrew Chan dan Myuran Sukumaran di Indonesia ternyata belum dianggap selesai oleh sejumlah pihak. Kantor Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Sydney menerima surat kaleng berisi ancaman kekerasan yang ditunjukkan pada warga negara Indonesia. Surat berbahasa Inggris itu diterima KONJEN RI Sydney pada selasa sore. Dalam suratnya pengirim menulis karena Indonesia membunuh Andrew Chan dan Myuran Sukumaran dengan kejam, maka tiga pemuda Indonesia yang tinggal di kompleks Kensington akan disiram air keras ke wajah mereka. Lihat bagaimana perasaan keluarga mereka seperti memiliki mayat hidup. Pia KJRI Sydney melangsung melaporkan ancaman tersebut kepada kepolisian setempat. KJRI Sydney juga mengeluarkan himbawan agar berhati-hati dan segera melapor bila mendapat ancaman atau menerima hal-hal mencurigakan lainnya. Ancaman terkait terpidana mati, kasus narkoba asal Australia juga pernah diterima KJRI Sydney. Awal Maret lalu, KJRI Sydney didatangi seseorang yang kemudian melemparkan cat berwarna merah. Diduga pelakunya seorang wanita yang sebelumnya telah melakukan protes terkait rencana eksekusi terpidana mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran. Terima kasih telah menonton!